Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama dengan ags channel pada kesempatan video kali ini kita akan melakukan penyetekan pada tanaman alfukat nah ini teman-teman ya yang sudah kita sediakan yaitu batang dari pohon alfukat yang akan kita setek ya seperti ini contohnya ya Nah lihatannya ini batang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya Oke seperti ini ya Hai kenapa batang yang seperti ini kita pilih karena batang yang seperti ini ini mudah untuk tumbuh tunas dan tumbuh akar ya Nah ini kita teman-teman ya ini penyetekannya kita menggunakan perangsang akar alami ya Oke ini akan kita lakukan tutorialnya dan buat teman-teman simak terus videonya jangan lupa untuk komen like dan subscribe Oke langsung aja ya teman-teman ya Nah ini batang yang akan kita kasih obat seteknya Nah ini boleh langsung kita runcingkan aja ya kita sayat ya teman-teman ya Nah kita sayat runcing seperti ini Oke dan ini kita kupas kulitnya Nah seperti ini teman-teman ya Nah setelah seperti ini teman-teman Nah ini boleh langsung ini langsung aja kita kasih obat tumbuh akarnya ya ataupun obat perangsang akarnya Nah kita menggunakan Nah ini dia teman-teman kita menggunakan gida buaya seperti ini ya gida buaya Nah ini kita gunakan untuk pengganti obat setek ya Nah Oke ini boleh kita potong aja teman-teman ya Nah kita potong seperti ini ya Oke Nah seperti ini teman-teman ya kita menggunakan gida buaya Nah ini langsung boleh kita tancapkan ya Oke seperti ini Nah seperti ini dia teman-teman ya Oke ini dia sangat mudah ya dan ini langsung aja ya kita tanam di botol plastik seperti biasa ya Nah ini teman-teman ya ini botol plastik yang sudah kita siapkan ya seperti ini ya dan ini medianya sudah kita campur ini sekampadi yang sudah kita bakar dan sekampadi basah ya ini kita campur jadi satu dan media kita lembabkan ya Oke seperti ini teman-teman ya Nah ini kita isi Nah ini boleh langsung aja kita tancapkan Oke dan ini kita isi lagi tanahnya Oke seperti ini teman-teman ya ini sudah bisa untuk kita sungkup ya ini juga harus kita sungkup seperti biasa penyungkupannya kita menggunakan plastik putih ya Nah seperti ini teman-teman ya Nah ini boleh langsung kita ikat aja kita pengikatannya lebih mudah kita menggunakan karet seperti ini ya dan juga ini lebih rapat ya dalam plastiknya kok kita ikat menggunakan karet seperti ini Oke ini sudah selesai teman-teman ya dan ini tinggal kita tempatkan di tempat yang kedua ya jangan terkena sinar matahari secara langsung dan ini contoh yang sudah berhasil untuk kita setek tumbuh tunas dengan menggunakan lidah buaya seperti ini teman-teman ya ini kita menggunakan lidah buaya ini akan kita buka penyungkupnya ya kita lihat tunasnya ini memang belum tumbuh akar karena ini baru berusia dalam penyetekan kurang lebih sekitar 2 minggu ataupun 3 minggu ya teman-teman ya cuman ini sudah berhasil betunas ya Nah seperti ini dia teman-teman ya Nah ini tunas barunya kelihatan ya tunas baru seperti ini dan ini potongan daun potongan setek pertama kita setek ya seperti ini ya dan ini tunasnya kita kelihatan seperti ini nah oke ini kita menggunakan penyetekannya menggunakan lidah buaya ini belum tumbuh akarnya ya teman-teman kita tunggu sekitar kurang lebih satu bulan ini baru kemungkinan ya satu-satu bulan lagi kemungkinan ini akan keluar akar ya karena ini memang penyetekan alpukat ini untuk menumbuhkan akar cukup lama ya oke buat teman-teman dan inilah tips dari kita ya semoga bermanfaat dan buat teman-teman terima kasih telah menonton videonya sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh